Halo semua, selamat datang di Back's Kitchen Kali ini kita akan membuat kue lidah kucing coklat Pertama kita akan campurkan semua bahan kering Siapkan 120 gram tepung terigu Boleh pakai yang protein rendah atau protein sedang Campurkan dengan 20 gram tepung maizena 25 gram coklat bubuk Aduk rata, lalu sisihkan dulu Lanjut di dalam wadah, siapkan 200 gram mentega mix margarin Saya pakai perbandingan 1 banding 1 Wisman dan Blue Band Masukkan 100 gram gula halus atau icing sugar Dimasukkan sambil disaring Mixer sampai mentega dan margarinnya lembut Diawali dengan kecepatan rendah dulu Supaya gula halusnya tidak terlalu berterbangan Rapikan pinggiran wadah Supaya gula halus yang menempel di pinggirannya Boleh gampang tercampur dengan mentega dan margarinnya Dan lanjut mixer lagi Sampai mentega dan margarinnya pucat dan mengembang Kurang lebih 3 menit Saya mixer, mentega dan margarinnya sudah lembut Mengembang dan pucat seperti ini Masukkan sebanyak 100 gram putih telur Putih telurnya ini sudah suhu ruang Kalau dari kulkas didiamkan dulu sebentar sampai suhu ruang Dimasukkan sedikit-sedikit bertahap Dan dimixer dengan kecepatan rendah atau kecepatan nomor 1 Masukkan sedikit-sedikit Masukkan sedikit-sedikit Supaya adonan tidak pecah Kalau sudah tercampur Baru masukkan lagi sisanya Kurang lebih dimixer sampai adonannya sudah menyatu seperti ini Kemudian masukkan bahan kering yang sudah disiapkan sebelumnya Dimasukkan sambil disaring dan bertahap Dan ini tetap dimixer dengan kecepatan rendah Kalau bahan kering sudah masuk semua dan sudah cukup tercampur Matikan mixer Kemudian lanjut diaduk dengan spatula sampai tercampur rata Dan untuk konsistensi adonannya seperti ini Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag Lalu semprotkan ke atas loyang lidah kucing yang sudah dioles tipis dengan olesan Carlo Dan yang ini saya semprotkan ke atas loyang biasa Yang sudah dioles tipis dengan olesan Carlo juga Diberi jarak supaya tidak saling menempel Karena ini akan sedikit meleber Beda dengan kalau kita langsung cetak di loyang lidah kucingnya Dia akan langsung terisi mengikuti cengkungan cetakannya Ini saya akan panggang per 2 loyang Jadi adonan sisanya akan antri atau menunggu Dan adonan lidah kucing ini aman untuk menunggu Kemudian ini kita akan panggang Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan 1 dirak tengah dan 1 dirak atas Lalu kita akan panggang dengan api sedang kekecil atau suhu 150 Selama kurang lebih 35 menit Jangan lupa di pertengahan waktu memanggang Tukar posisi loyang yang di tengah dipindah ke atas Dan sebaliknya dan yang di depan dipindah ke belakang Dan sebaliknya Setelah total waktu panggang kurang lebih 35 menit Kue lidah kucingnya sudah matang Tanda kue lidah kucing sudah matang Kalau kalian ketuk dengan jari Bunyinya nyaring dan adonan sudah kokoh Ini bisa langsung dikeluarkan dari loyang Selagi panas Dan ini opsi Saya akan langsung keluarkan sisa-sisa olesan karlonya Yang putih-putihnya itu terigunya Dengan kuas yang lembut Lalu langsung simpan ke dalam wadah kedap udara Supaya tetap renyah Jadi tidak gampang melempem Kemudian boleh lanjut panggang sisa adonan Dan untuk loyangnya tidak perlu dioles lagi Jadi cukup dioles sekali di awal Ini dia kue lidah kucing coklatnya sudah jadi Satu resep menghasilkan kurang lebih 430 gram Berat bersih tanpa toples Dan boleh langsung segera ditata ke dalam toples Sebaiknya ditata rapat Supaya tidak gampang patah-patah Hasilnya dapat 3 toples yang 350 gram Sekarang saya akan cobain Yang di sebelah kiri ini yang tanpa cetakan Dan di sebelah kanan yang pakai cetakan Tentunya hasilnya berbeda Tidak akan serapi dengan yang pakai cetakan Yang kanan bawahnya cekung jadi lebih tebal Dan yang kiri bawahnya rata jadi lebih tipis Untuk wanginya ini dapat Karena ada pakai wisman Dan teksturnya Tuh dia tetap renyah Walaupun di ruangan terbuka ini Saya ada review kurang lebih 1 jam Saya foto-foto dan video Tuh dia tetap renyah Yang penting kalian panggang sampai kering Untuk rasanya pastinya enak Coklatnya berasa Yang punya stok putih telur di rumah Silahkan coba resep ini Oke semua selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih